Sampai jumpa di video selanjutnya Sop menggunakan setiap uap Pertama itu bukan kompor Nah, setelah setelah kompor Kita harus isi air dulu Nah, dikerang Secukupnya, oke Ya, stop Nah, setelah diisi air Semua kerang itu ditutup Dengan rapat Nah, ditutup dengan rapat Oke, karena kita akan membuat uap dulu di kompor ini Nah, langkah pertama adalah Kita Hidupkan dulu dia Ke pengapian Nah Setelah pengapian baru langsung kita Menuju ke Kontrol gas Ini dia Nah, itulah yang akan nanti Membuat uap Jadi air yang tadi dimasukkan itu akan menjadi uap Nanti menunggu Sampai angka itu Nah, angka ini menjadi 40 Nah, 40 Setelah menjadi 40 di sana Baru uap akan disalurkan ke setrika Jadi kita sambil menunggu Kita tunggu dulu beberapa menit Setelah uapnya jadi Nah, kita buka kerangnya itu Kita buka kerang Salurkan itu ke Setrika Nah, tapi bunyi dia Jadi uapnya itu berarti sudah mengalir ke setrika Nah, setelah itu kita coba Ambil setrika uapnya Nah, pertama Karena baru mengeluarkan uap Kita buang dulu airnya Kita buang airnya Nah, disana seperti disini Nah, nanti saya akan keluar airnya Biar saat kita pakai itu Tidak isi air Oh, kan isi air itu Nah, airnya itu kita buang Nah, airnya dibuang Sampai habis Kita memerlukan uap saja Jika sudah Nah, tutup lagi dia Kerangnya dia Nah, biar uapnya dipakai dengan bagus Nah, kita coba setrika Langsung Celana putih ini Pakai setrika uap Cara memakainya Gampang sekali Ini tinggal ditekan Ketengah Nah, ini coba contohkan Krishna Oke, jadi itu SOP Penggunaan setrika uap Dari kompor Sampai ke setrika Selamat menikmati